Ketika mengunjungi Pondok Pesantren Jawa Hirul Hikmah di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Nyagum, Insinyur Raja Lanyera Mahmud Mataliti didaulat untuk membuka womba tarik tambang antar santri putra. Pada kesempatan itu, Insinyur Raja Lanyera Mahmud Mataliti memberikan sumbangan bola kaki untuk sepak bola para santri putra. Fakta di lapangan membuktikan bahwa Insinyur Raja Lanyera Mahmud Mataliti adalah figur yang mencintai dan dicintai anak-anak muda, termasuk oleh para santri di Pondok Pesantren Jawa Hirul Hikmah, Besuki Tulung Nyagum. Pertama, kita ucapkan terima kasih atas silat terakhirnya ke Pondok kami, apapun nanti ke depan kita mengharap pimpinan daerah adalah orang-orang yang amanah, yang bisa mesejahterakan rakyatnya. Yang kita harapkan semuanya itu adalah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu pemimpin senang kepada rakyatnya dan rakyatnya senang kepada pimpinnya. Insya Allah, kalau itu sudah terbentuk di mana-mana masyarakat yang ada, pemimpin yang demikian, Insya Allah akan betul-betul menjadikan apa daerah Pesantren Jawa Timur ini sejahtera. Terima kasih.